Pembacaan Injil diambil dari Injil menurut Yohanes pasal 17 ayat yang ke-6 Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firmanmu Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah disampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu Dan mereka percaya orang-orang yang telah memutus aku Aku berdoa untuk mereka Bukan untuk dunia aku berdoa Tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku Sebab mereka adalah milikmu Dan segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka Dan aku tidak ada lagi dalam dunia Tetapi mereka masih ada dalam dunia Dan aku datang kepadamu Ya Bapak yang kudus Pelihara lah mereka dalam namamu Yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita Selama aku bersama mereka Aku memelihara mereka dalam namamu Yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun Dan dunia membenci mereka Karena mereka bukan dari dunia Sama seperti aku bukan dari dunia Aku tidak meminta Supaya engkau mengambil mereka dari dunia ini Tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat Mereka bukan dari dunia Sama seperti aku bukan dari dunia Kuduskanlah mereka dalam kebenaran Firmanmu adalah kebenaran Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia Demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia Dan aku mengutuskan diriku bagi mereka Supaya mereka mendikuduskan dalam kebenaran Demikianlah jadualan kita Yang berbahagia secara ku adalah Mereka yang dengan kekuatan pekudus Berusaha untuk memahami Apa yang didengarkannya Tetapi Lebih berbahagia mereka yang melakukan Apa yang dimahami Alleluia 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 Sesuai dalam minggu yang pertama Setelah kita merayakan kenaikan Tuhan kita Dari Yesus Kristus ke surga pada hari Kamis yang lalu Dan dengan sangat indah bacaan Injil kita Ajak Anda untuk membuka kembali Yohanes 17 Dan sangat indah bacaan Injil kita Mengaikkan kenaikan Yesus itu Dengan apa yang dia janjikan kepada para murid Nah kita rasa sesuai bahwa terus terang saya Merasa gelisah Setiap kali mendengar Khutbah kenaikan Yesus ke surga Kenapa? Karena banyak dari khutbah tersebut Yang menggiri orang Kristen Pada sebuah pemikiran Bahwa kalau Yesus naik ke surga Maka dia tidak ada dalam dunia Yesus naik ke surga Dia tidak ada di dalam dunia Dan sementara itu Roh kudus belum turun ke dunia Jadi baik Yesus maupun roh kudus di atas Dan kita sendirian di dunia Kita berada pada masa yang disebut Masa yatim piatu Tidak ada Kristus Tidak ada roh Tidak ada yang mendampingi kita Dan kita sendirian Dan Ini menggelisah Karena ini keliru Sebab dengan demikian Allah kita bukanlah Allah Dia Pernah berjanji Aku tidak akan meninggalkan kita Kesalahannya dimana? Kesalahannya jalan-jalan adalah Karena kita memahami Kenaikan Kristus itu Seperti Berpindahnya satu materi Dari satu tempat Ketempat lain Kalau saya pindah Handphone ini Dari sini Ke meja ini Maka ketika dia berada di meja ini Dia tidak di sini Demikian sebaliknya Itu materi Tapi ketika kita merayakan Kenaikan Kristus ke surga Jangan bayangkan itu Seperti anda Pindah dari satu tempat Ke tempat lain Itu adalah sebuah Pengakuan Apa yang mau diakui? Yang mau diakui adalah Bahwa Kristus yang tadinya Hadir di satu tempat Di satu waktu Sekarang dia Melampaui Waktu dan tempat itu Dan sekarang dia hadir Dimana? Bagaimana cara hadirnya? Melalui rohnya yang kudus Jadi turunnya roh kudus itu Bukan juga Sebuah peristiwa sekali Tetapi sebuah Afirmasi Penegasan Bahwa roh kudus Selalu Hadir Jadi Jangan bayangkan Peristiwa Baik kenaikan Maupun pentaklusta itu Seperti Pindahnya Satu materi Dari kalau ke atas Turunnya roh kudus Dari atas ke bawah Tetapi itu sebuah Pernyataan Dia Sekarang Memuasai Sikur dunia Dan dia Tetap adalah Allah Yang tidak pernah Meninggalkan kita Nah Kekuatiran saya tadi Sebenarnya juga ditambah Oleh Sebuah doktrin Atau ajaran Yang keliru Saya Yang mengatakan bahwa Oh Pada satu saat Krisus akan datang Kedua kalinya Sekarang Seolah-olah ada First Yang pertama Yang kedua Second Percaya Percaya atau tidak Kalau tidak percaya Lihatlah Dalam Alkitab sendiri Ternyata Alkitab Tidak pernah Mengatakan Tentang Second Yang Alkitab Pakai Kata-kata setepatnya Adalah Return Kembali Cuma Kalau kita memahami Kedatangan Yesus itu Second Coming Dan Itu berarti Dari First Coming Maka Antara First Dan Second Pertama Dan Kedua Apa yang terjadi Yesus turun Oek Oek Jadi Bayi Lalu berkah Dia Disalinkan Nanti Bangkit Lalu naik Ke surga Lalu apa yang terjadi Dia tetap Di atas Bukan Demikian Betul Lalu menunggu Second Coming The second Time Dia akan turun Kembal Dan Di antaranya Apa Kosok Pengen Melawan Intuisi Dan Iman Kita juga Ada Minggu lalu Ke gereja Ada percaya Yesus hadir Di gereja Dalam ibadah Percaya Hari ini Yesus hadir Percaya Dua Tadi pagi Ada Paktian pertama Anda percaya Yesus hadir Tiga Nanti ketiga Ada lagi Anda percaya Yesus hadir Dan seterusnya Dan seterusnya Ketika Anda sendiri Yang di dalam kamar Dalam kesepian Dalam pergumulan Anda percaya Yesus Di sana Yesus selalu Dia selalu Kembali Dia selalu Ganti Jadi benar Melanggar Memakai kata Kedatangan Yang kedua Kali Dia tidak Datang Dua Kali Dia datang Terus Terus Dan terus Menerus Dengan Cara apa Dengan Rahnya Yang kurus Selalu Sebab itulah Inti Berita Kita Bahwa Allah Tidak pernah Meninggalkan Kita Bareng Sedetikpun Dua Saya pernah Menotongan Bahwa Kalau Akitab ini Yang tebal Itu Diperas Maka Satu Tata Sangin Tragik Yang pertama Muncul Hanya Satu Dan Dan Apa Itu Imannya Yang artinya God With Us God With You Allah Beserta Dengan Kita Yang tidak Perang Menenggalkan Kita Tetap Memegang Kita Apapun Yang Dijak Sekali Yang Sampai Paulus Berkata Baik Hidup Maupun Mati Baik Pemerintah Pemerintah Pemuasa Pemuasa Apapun Tidak Ada Yang Bisa Memisahkan Kita Dari Kasih Allah Di Dalam Yesus Nah Prinsip Yang Sama Juga Yang Sebenarnya Muncul Dalam Yohanis 17 Mari Kita Bukan Yohanis Bisanya Yesus Berdoa Kepada Bapak Disurga Untuk Murid Murid Dan Prinsip Penyertaan Itu Tetap Mungkin Dalam Doa Hari Seendak Untuk Mengklaim Untuk Menegaskan Dengan kita Dia Tidak Menegaskan Nah Ada Beberapa Yang Bisa kita Pelajarkan Disini Setidaknya Empat Hal Tentang Bagaimana Allah Semantiasa Beserta Kita Yang Pertama Ternyata Dalam Doa Yesus Yesus Bicara Pertama Tata Soal Who We Are Siapa Kita Identitas Kita Being Kita Mari kita Biat Ayatnya 14 Sampai Dengan Yang Ke 16 Aku Aku Beritakan Memberikan Firman Buku Bada Mereka Dan Dunia Membenci Mereka Karena Mereka Bukan Dari Dunia Sama Seperti Aku Bukan Dari Dunia Nah Ini Identitas Kita Siapa Kita Kita Bukan Dari Dunia Tapi Tetap Di Dalam Dunia In The World But Not Of The World Dan Kenapa Bisa Dikian Dikatakan Padahal 14 Keraja Karena Sama Seperti Aku Juga Bukan Dari Dunia Dengan Kata Lain Identitas Kita Ini Apa Siap Menentukan Kalau Anda Lihat Diri Anda Di Di depan Kaca Setiap Pagi Siap Dengan Anda Apakah Anda Melihat Seorang Yang Lebih Oke Dari Yang Lain Karena Lebih Kaya Lebih Cakep Lebih Cantik Lebih Smart Lebih Terpandang Apa Menentukan Identitas 14 Menentukan Identitas Semu Ditentukan Dari